Viral bidan diduga bantu curi ambulan di Simalungun, Sumatera Utara, bantu meminjam kunci mobil. Viral bidan bernama Sugiyanti diamankan Polsek Tanah Jawa terkait kasus pencurian ambulans Dinas Kesehatan milik pemerintah Kabupaten Simalungun. Dalam kasus ini, polisi sebelumnya telah mengamankan tiga pria yaitu Husni alias Yus, Ridho Caniago, dan Fauzi Azhari. Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Asmon Bufitra menjelaskan, penangkapan ini dilakukan berdasarkan pengembangan informasi dari pelaku utama, Husni alias Yus, yang sebelumnya telah ditangkap. Mobil ambulans merek Suzuki APV dengan nomor polisi BK1439T dicuri dari halaman Puskesma Marubun Jaya di Huta Hataran Jawa III, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun. Personil Unit Reskrim Polsek Tanah Jawa dan Unit Jahtan Ras Polres Simalungun melakukan pengembangan kasus pencurian mobil ambulans ini. Dari keterangan pelaku utama, Husni alias Yus, diketahui sebelum melakukan pencurian, ia meminta bantuan kepada Sugiyanti, seorang bidan yang bertugas di Puskesmas Marubun Jaya, untuk meminjam kunci mobil ambulans tersebut. Sugiyanti, yang berusia 36 tahun dan tinggal di Huta Hataran Jawa III, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, akhirnya setuju untuk membantu Husni alias Yus. Dia meletakkan kunci mobil ambulans tersebut di dalam laci meja yang berada di teras Puskesmas Marubun Jaya. Husni alias Yus mengambil kunci tersebut dan membawa kabur mobil ambulans dari lokasi parkir di halaman Puskesmas, terangnya. Dari hasil keterangan pelaku, kemudian Sugiyanti diamankan dikediamani. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang bidan. Namun, menurut keterangan yang diberikan Husni alias Yus, Sugiyanti diduga membantu dengan meminjamkan kunci mobil ambulans yang akhirnya digunakan untuk pencurian. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!